Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada mengudara bersama MPS Domi NKRI saudara-saudaraku saat ini saya mendapat kabar gembira dari Habib Bahar bin Smith melalui pengacaranya Habib Bahar bin Smith ini adalah salah seorang keturunan Rasulullah SAW umurnya masih sangat mudah Habib Bahar memanggil saya abang otomatis saya panggil Habib Bahar adik ya lahir di Sulawesi yaitu dari segi umur dari segi umur itu Habib Bahar adik saya ya kan dari segi ilmu agama eh saya bisa panggil Habib Bahar guru guru ya kenapa pemahaman agamanya jauh lebih tinggi daripada saya tapi dari segi umur karena saya dipanggil abang abang saya panggil Habib itu adik saya dapat kabar gembira dari adik saya ya Habib Bahar bin Smith melalui pengacaranya beliau sampaikan begini kawan saya bacakan dulu suratnya kita tambahkan sedikit suaranya agak saya kasih hanya sedikit saya terus memikirkan siar agama dan negeri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segi muslim dan muslimat yang dirahmati Allah selama bertahun-tahun bangsa Indonesia mengalami krisis krisis ekonomi krisis mental dan berbagai macam masalah yang melanda NKR tercinta kondisi ini menyebabkan banyak kejolak yang terjadi di tanah air mulai dari kemiskinan hingga penyakit yang datang tiada henti saya Habib Bahar bin Smith mengajak para saudara saya di Indonesia para jamaah hingga saudara-saudara yang serantiasa mendukung saya untuk bergerak membantu krisis di negeri ini dengan kurban bersama saudara-saudara kita yang kesusahan di pelosok negeri dengan gerakan berkurban untuk NKRI bersama Habib Bahar bin Smith hanya 2 juta para saudara bisa berkurban satu hewan kurban yang langsung bisa kita kirim ke pelosok negeri yang membutuhkan semoga dengan gerakan yang saya buat bisa membantu negeri ini lebih baik demikian surat yang saya sampaikan melalui pengacara saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian bunyi surat dari salah seorang keturunan Rasulullah SAW yang masih sangat muda beliau dan saya sebarluaskan surat ini melalui channel YouTube MPS lebih cepat lebih baik jadi saudara-saudaraku disini melalui corol MPS ini menyampaikan berita ini dengan sekiranya kepada sahabat-sahabarku agar bersedia untuk mengikuti program ini dan disini kurban yang mana daging kurban ini akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di negeri ini kawan siapapun hasil kurban daging ini bukan hanya kepada yang muslim di negeri ini tetapi juga yang non-muslim yang butuh kita bersyukur masih ada ulama kita terlebih keturunan Rasulullah SAW walaupun beliau masih berada di balik jeruji tapi semangat untuk menyampaikan siar beragama atau siar kebaikan tidak pernah padam maka saya mengajak kepada saudara-saudaraku siapapun saudaraku apapun suku saudara apapun agama saudara apapun ras saudara apapun golongan saudara apapun profesi saudara atas nama kemanusiaan saya sahabatmu mayor pernayirawan Muhammad Saleh mengajak saudaraku mari kita dukung misi kemanusiaan ini mari kita dukung program Habib Bahar bin Smith ingat kawan bantuan saudaraku bantuan sahabatku bukan untuk kepentingan pribadi tapi ini disalurkan bagi seluruh umat manusia di Indonesia yang sekiranya di masa pandemi ini butuh bantuan dalam bentuk daging ingat daging kurban bukan hanya diserahkan untuk kepada yang muslim tetapi kepada orang-orang kepada manusia yang ada di sekitar kurban tersebut yang butuh makan dan bagi yang ingin menjalankan sesuai dengan tuntunan agama yaitu bisa dengan dua juta itu sudah bisa dapat satu hewan kurban itu adalah ketentuan namun bagi saudara-saudaraku yang hanya yang ingin bersedekah membantu secukupnya seadanya dengan niat untuk membantu saudara-saudara kita yang butuh daging melalui program kurban Habib Bahar terserah mau ngasih berapa kawan berapapun yang penting niatnya adalah untuk sedekah entah seribu rupiah entah sepuluh ribu rupiah entah lima ribu entah seratus ribu silahkan dibantu kawan namun bagi yang ingin satu ekor kambing yang sesuai dengan syarat bisa langsung dua juta caranya bagaimana caranya nanti akan saya tulis simpan nanti akan saya simpan ya linknya ini di deskripsi disitu akan tercantum ya hati apa whatsappnya maupun nomor WA mari kawan niat baik cucu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk seluruh umat muslim secara khusus dan untuk umat manusia secara umum seperti itulah cara bergeraknya keturunan nabi seperti itulah keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpikiran untuk yang jauh lebih besar berpikiran untuk umat berpikiran untuk manusia berpikiran untuk bangsa dan negara jangan ragu kawan jangan ragu ini adalah surat dari habib bahar bin smith salah seorang ulama muda kita dan beliau juga adalah salah seorang dari garis keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidak pernah meminta untuk menjadi keturunan nabi tapi ini fakta semoga dengan melalui keturunan nabi ini yaitu habib bahar bin smith apa yang kita keluarkan harta yang kita keluarkan semoga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha isha berlipat-lipat pada apa yang kita keluarkan demikian kawan sekaligus saya juga meminta viralkan video ini dan silakan yang mau menyumbang ada nomor rekeningnya disitu dan ada nomor WA-nya untuk klarifikasi terima kasih tetap serangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bin nekrat tukalika Allahuakbar Merdeka salam hormat buat sebuahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati